Pendekar muka buruk jilid 40. Ketika semua orang mendengar Kou 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 Chou hendak memunculkan diri, segera terlintas dalam ingatan mereka untuk membekuk perempuan tersebut. Karenanya secara diam-diam mereka segera menghimpun tenaga dalamnya dan bersiap sedia untuk menyerang. Siapa tahu secara mendadak terdengar Kou 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 Liong menjerit kesakitan dengan suara memilukan hati, tubuhnya roboh terjengkang seketika ke atas tanah. Sebaliknya Kou 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 Chou telah balik kembali ke dalam hutan dan berseru sambil tertawa cekikikan. Manusia tak berguna ini tak ada gunanya dibiarkan hidup terus, apalagi si ikan hiut tua akan segera datang kemari. Lebih baik tunggu saja sampai kehadirannya untuk berurusan dengannya. Biarpun cukup banyak perempuan keji yang membunuh suaminya sendiri, namun tindakan dari Kou 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 Chou yang melakukan dihadapan umum seperti apa yang dilakukannya sekarang oleh dibilang belum pernah terjadi. Percuma Gya Min Kok disebut sebagai si bocah ajaib, ternyata dia sama sekali tak menyangka kalau perempuan jalang tersebut akan melancarkan serangan sekeji ini. Ia terlambat bertindak. Tahu-tau saja bayangan Kou 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 Chou telah menerobos masuk kembali ke dalam hutan. Dengan perasaan kaget, katanya kemudian. Apalah yang dikatakan perempuan jalang itu memang benar. Kali ini kita benar-benar tak bisa membantah lagi. Perempuan kejam berhati busuk seperti dia benar-benar jarang sekali dijumpai di dunia ini seru perempuan berhati racun dengan rasa gemas dan benci. Bila kita bersua kembali dengannya. Di kemudian hari, jangan diberi kesempatan lagi kepadanya untuk melarikan diri. Pokoknya kita sikat saja perempuan itu, baik hidup maupun mati. Titik. Sebetulnya Giam Minkot mempunyai rencana untuk menangkap perempuan cabul itu untuk merebut kembali tenaga dalamnya yang hilang. Itulah sebabnya dia mengusulkan untuk menangkap musuhnya dalam keadaan hidup. Siapa tahu gara-gara pikiran tersebut akibatnya selembar nyawa telah hilang percuma. Itulah sebabnya setelah mendengar perkataan dari siluman perempuan berhati racun ini, tanpa terasa pipinya berubah menjadi merah dan panas sekali. Perempuan cantik berwajah dingin kuik huihun menangis terseduh-seduh melihat kematian kakaknya. Selang sesaat kemudian satu ingatan mendadak melintas dalam benaknya. Buru-buru dia berseru. Sudah pasti perempuan cabul itu pulang ke rumah untuk mengundang kedatangan ayahku. Lebih baik kalian cepat-cepat pergi dari sini tanda seru. Titik Cici, kalau hendak pergi, lebih baik kita pergi bersama. Teriak Hokan Kim cepat. Tidak. Bila aku turut pergi maka semakin terbukti kalau urusan ini merupakan hasil perbuatan kita. Lebih baik biar aku yang melakukan pembelaan di depan ayah. Bila urusan di sini telah selesai, aku pasti pergi ke Liyongli untuk mencarimu. Titik Jadi Cici menyuruh kami pergi ke Liyongli tanya Giaminkok. Si Rase kecil, Enci Tiangsun memang pergi ke Kuiyang dan Liyongli untuk mencari jejakmu. Di samping itu hanya di Liyonglilah persoalanmu baru bisa diselidiki hingga tuntas. Konon perkampungan Angsin Sanjung berada di sekitar Lupanceng? Seru Ciu liat tercengang. Enci Ciu, kau tidak tahu. Sesungguhnya perkampungan Angsin Sanjung yang dibangun di Lupanceng cuma sebuah perangkap. Kalian jangan ke sana hingga masuk jebakan. Oh oh kiranya begitu. Terima kasih banyak atas petunjukmu. Titik A-A-A-I-I, asal kalian tidak akan melupakan Encimu ini, sudah lebih dari cukup. Titik Mendadak dari kejauhan berkumandang datangnya suara pekihkan yang amat nyaring. Buru-buru Kuik Huihun mendesak rekan-rekannya untuk segera pergi meninggalkan tempat tersebut. Giaminkok tahu. Berada di situ lebih lama pun tidak ada manfaatnya, maka dia pun berkata. Semoga kau bisa menjaga diri baik-baik. Titik Kemudian bersama kedua orang gadis tersebut, berangkatlah mereka menuju ke selatan. Dari jauh sana terdengar suara isak tangis Kuik Huihun yang bergema terbawa angin malam. Sambil menahan air matanya Hok Ankin meninggalkan tempat tersebut, sampai lama kemudian dia baru berkata sambil menghela nafas panjang. A-A-A-I-I, aku benar-benar seorang manusia yang sial. Gara-gara untuk perasaan pribadiku, bukan saja engkohin menjadi korban, Bahkan harus membuat kita kehilangan encik kuik dan selembar jiwa dari kuik hui liong. Titik Hem, bagi manusia yang tak bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah semacam kuik hui liong itu, Apanya yang perlu disayangkan dengan kematiannya titik tapi berbicara tentang pribadimu itu, Sebenarnya apa yang telah terjadi? Dengan air matu berlinang Hok Ankin segera berkata sedih, Setelah ku katakan nanti, aku khawatir Cici menjadi marah. Agaknya Giam Minkok pun merasa takut bila siluman perempuan berhati racun menjadi tak senang hati. Cepat-cepat dia menarik ujung baju Sinona dan memintanya agar tidak berbicara. Sebagai seorang yang cerdik dan berpandangan tajam. Dalam sekilas pandangan saja siluman perempuan berhati racun telah menyaksikan perbuatan itu. Sambil mendengus dingin serunya. Oh, rupanya kau pun belum menganggap diriku bukan sebagai orang sendiri. Baik. Kalau begitu biar aku pergi dari sini tanda seru. Titik Buru-buru Hok Ankin berseru. Aku telah mengulangi perkataan tersebut di hadapan Nci Kui. Waktu itu Nci Ciu sedang bertarung sengit dengan perempuan cabul tersebut. Itulah sebabnya kau tak turut mendengar. Dengan gemas siluman perempuan berhati racun melotot sekejap ke arah Giam Minkok. Kemudian serunya. Bagus sekali. Rupanya kau tidak lebih penting daripada Budak Kui. Tak heran kalau persoalan tersebut tak boleh ku ketahui. Dengan gelisah Giam Minkok berseru. Ciciku yang baik. Kalau toh kau ingin tahu, biar adik An saja yang mengatakan kepadamu. Titik Tiba-tiba saja siluman perempuan berhati racun Ciu Liat teringat kembali suasana saat membaca kitab Tiong Giyok Sam Keng Tempo Hari. Hatinya menjadi manis, tentu saja ia memasang telinga untuk mendengarkan penuturan mereka dengan seksama. Tapi setelah mengetahui bahwasannya Hock An Kim berniat menjodohkan di adik Giam Minkok serta memberi kesempatan untuk berbuat intim, dia menjadi malu bercampur gelisah. Segera bentaknya. Budak sialan, ternyata kau hendak memperdayaku. Memangnya kau anggap diriku ini sebagai manusia apa? Titik Sambil tertawa cekikikan sahut Hock An Kim. Engkohin seringkali merindukan Cici, lagi pula Ko An Ji mengerti bahwa aku berasal dari keadaan yang tidak normal, aku tak pantas. Titik Dengan perasaan gelisah siluman perempuan berhati racun Ciu Lia menutup mulutnya dan berseru sambil tertawa. Budak cilik, kau pun tak usah berbicara lagi. Peduli kekasih atau bukan, tapi jangan kau sebut begitu sehingga yang mendengar pun merasakan bulu kuduknya pada bangun berdiri, lebih baik ceritakan saja pengalamanmu hingga bisa berkenalan dengannya. Gia Minkot merasa kurang leluasa untuk mencampuri urusan ini, maka dia berjalan seorang diri di belakang kedua gadis tersebut. Dari penuturan Ciu Lia inilah Gia Minkot baru mendapat tahu kalau siluman perempuan berhati racun memang datang ke kota Maotai dengan menunggang kuda merah. Tapi di kedai arak itu ia telah dibikin mabuk dengan obat pemabuk dan dikirim ke sebuah gedung besar. Untung saja dia segera dibebaskan oleh perempuan cantik berwajah dingin Kuik Hui Hun sehingga lolos dari cengkeraman bahaya. Bila kesemuanya ini dipikirkan kembali, bisa diduga bahwa sebagian besar merupakan hasil karya Koki Ok Chiu yang mengatur siasat licin dan lihai itu. Seandainya dia pribadi tidak sering menjumpai penemuan aneh, andai kata Ho Kuan Kim tidak pura-pura mabuk dan Kuik Hui Hun tidak mempersembahkan tubuhnya, sekalipun dia tak sampai mati, paling tidak keadaannya pasti akan merasa payah sekali. Tanpa terasa dia menghela nafas panjang dan mengangkat kepalanya memandang ke muka. Siapa tahu begitu ia mengangkat kepala, yang terlihat hanya kabut tebal yang menyelimuti daerah di sekeliling tempat itu. Dengan ketajaman matu yang dimilikinya paling banter dia hanya bisa melewati kawasan sejauh satu kaki, sedangkan kedua gadis tersebut sudah tidak nampak lagi bayangan tubuhnya. Dengan perasaan terperan jatia segera berseru, adik Koan. Namun selain suara dengusan keras dari pantulan suaranya sendiri, di situ tak terdengar lagi suara jawaban lain. Dia tahu suaranya tak dapat memancar jauh di tengah lapisan kabut tebal tersebut. Sementara saat itu dia sedang menyelusuri sebuah jalan setapak yang amat sempit, tanpa terasa pikirnya. Selisih jarak kami paling banter hanya satu panahan, suatu jarak yang tak terlalu jauh. Andai kata mereka melihat hubungan denganku putus mendadak, seharusnya sedih sekali dan balik kemari untuk bergabung denganku. Kenapa hingga sekarang belum nampak juga mereka muncul di sini? Titik. Akhirnya sambil berjalan cepat pemuda ini berteriak memanggil nama kedua orang nona itu. Tanpa terasa sampailah ia di sebuah persimpangan jalan. Kali ini bakal celaka. Pikirnya dalam hati. Tanpa terasa dia menghentikan perjalanan dan mencoba mengendus. Tiba-tiba tercium bau harum berhembus datang dari sisi sebelah kiri. Dengan wajah berseri segera pikirnya lagi. Dengan bau harum tersebut sebagai penuntun, rasanya tak akan sulit untuk menemukan jejak mereka. Dengan langkah cepat dia berjalan ke depan. Entah berapa lama sudah dilaluinya. Kabut yang menyelimuti sekeliling tempat itu telah berubah menjadi warna kuning emas. Semestinya bayangan matahari makin tinggi, namun suasana di sekeliling tempat itu tetap diliputi kabut yang amat tebal, yang nampak hanyalah bayangan yang lamat-lamat sejauh beberapa depa. Tapi dia tahu jalan tersebut makin lama makin menanjak naik. Yang lebih mengherankan adalah kedua gadis itu, hingga semalaman mereka berpisah, mengapa mereka berdua tak nampak datang mencari diriku, mungkin mereka mengambil jalan pintas yang lain. Berpikir demikian dia pun mencoba untuk mengendus kembali dengan seksama, ternyata bau harum tersebut masih tercium. Bahkan jauh lebih tebal baunya dibandingkan semula. Benar-benar suatu kejadian yang sangat aneh. Seandainya tak ada orang yang berjalan di muka serta meninggalkan bau harum dibalik kabut, kenapa bisa muncul bau harum yang bisa menyebar sampai sejauh beberapa puluh lititik? Kalau dibilang bau itu berasal dari ciulia berdua, mengapa tidak nampak gadis itu balik mencarinya titik lagi pula bau harum tersebut seharusnya makin lama makin tawar, kenapa yang terendus justru makin merangsang titik? Dalam herannya, buru-buru Giam Minkok berjongkok untuk memeriksa bekas telapak kaki yang tertinggal di atas tanah. Di bawah sinar berwarna kuning, tampaklah jalan setapak yang dilaluinya mempunyai lebar 45 depa, lagi pula amat licin, permukaan tanahnya berlekuk-lekuk tampaknya bikinan manusia. Namun setelah diteliti sampai jauh, dia belum juga berhasil menemukan bekas kaki manusia. Bahkan bekas kaki binatang pun tidak nampak, yang nampak sekarang hanya bekas telapak kakinya sendiri di atas tanah dengan jelas. Biarpun Giam Minkok telah kehilangan sebagian tenaga dalamnya, namun kepandainya masih jauh lebih tinggi daripada kedua gadis tersebut. Dia tak percaya kalau kedua gadis tersebut telah melanjutkan perjalanan dengan mengerahkan ilmu meringankan tubuhnya di tengah liputan kabut tebal begini. Namun apa sebabnya kedua gadis itu tidak meninggalkan jejak telapak kaki di atas tanah titik. Ia pernah berpikir untuk meneruskan perjalanan setelah kabut hilang, tapi kabut yang menyelimut di daerah pegunungan seringkali tak akan buyar selama tiga hari. Sampai kapankah dia harus menunggu hingga kabut itu hilang titik. Dengan perasaan apa boleh buat, terpaksa dia meneruskan kembali perjalanannya ke depan. Kurang lebih dua, tiga jam kemudian, tiba-tiba jalan setapak itu terputus sama sekali, yang terbentang di hadapannya adalah lautan kabut yang bergulung-gulung disertai deru suara yang keras. Jurangkah di situ titik ataukah gua titik atau tebing curam titik pemuda itu tidak berhasil melihat dengan jelas. Mendadak Dari balik kabut yang tebal muncul dua rentetan cahaya berwarna biru, disusul pula dengan munculnya segulung tenaga hisapan yang maha besar sehingga membuat badannya meninggalkan permukaan tanah dan tanpa sadar tersedot ke aras cahaya biru tersebut. Aduh celaka! Jeritnya terkejut. Cepat-cepat ia mencabut keluar senjata cakarelangnya sambil bersiap-siap menghadapi segala kemungkinan yang tidak diinginkan. Ternyata seekor mahluk aneh yang bermata besar berwarna merah bagaikan bara api tau-tau muncul di hadap mukanya. Dalam keadaan seperti ini, ia tidak sempat lagi untuk berpikir mahluk apakah itu. Dengan mengerahkan segenap kekuatan yang dimilikinya dia memutar cakarelang saktinya dan langsung dibabatkan ke tubuh mahluk aneh tersebut. Kraak! Titik! Ketiga kuku tajam dari cakarelang menyerupai kaitan baja itu sudah menusuk tubuh mahluk itu diam-diam. Mendadak mahluk itu menarik diri ke belakang dan daya hisapnya hilang lenyap seketika. Dengan hilangnya tenaga hisapan tersebut secara otomatis tubuh diam-diam kok terjerumus ke bawah. Untung cakarelangnya segera menyambar sisi tebing batu dan bergelantungan di situ. Kalau tidak, niscaya tubuhnya akan terjatuh di atas bebatuhan dan meremukan tubuhnya. Sesudah berhasil menenangkan hatinya, dia mencoba untuk mendongakan kepalanya dan mengawasi keadaan di sekitarnya. Ternyata dia telah tergantung di bawah sebuah tebing batu berwarna putih. Tebing tersebut terasa bergoncang terus dengan hebatnya. Bahkan setiap kali terjadi goncangan, tubuhnya ikut bergetar seperti dilanda gempa bumi hebat. Mula-mula dia masih keheranan, tapi setelah dia mati dengan seksama, akhirnya dapat diketahui bahwa tebing yang semula disangkat terdiri dari batu cadas itu ternyata adalah dagu seekor ular raksasa. Sedang cakarelangnya sekarang berpegangan pada lidah tersebut. Penemuan yang tidak terduga ini kontan membuat hatinya bergidik dan bulu kuduknya pada bangun berdiri. Di atas menanti mulut tular raksasa, sedang di bawah terbentang jurang. Betapa dalamnya jurang tersebut sulit untuk diketahui karena diselimuti kabut yang tebal. Tapi bila dilihat dari lapisan kabutnya, sudah jelas keadaannya mengerikan sekali. Baiklah. Akhirnya pemuda itu mengambil keputusan. Siowya akan beradu sabar denganmu. Kita lihat saja siapa yang bisa bertahan sampai akhir nanti. Titik. Dengan mengeluarkan ilmu bobot seribu, tubuh pemuda itu segera bergelantungan ke bawah. Akibatnya lidah ular yang digunakan sebagai tempat bergelantungan turut terbetot sampai sepanjang dua depa lebih. Akibat kesakitan ujung lidah yang lain segera menyambar ke tubuhnya. Masih untung saja cakarelangnya bergelantungan pada ujung lidah sehingga sambaran ujung lidah yang lain tak sampai menghantam tubuhnya. Jaraknya masih terpaut dua depa. Tapi dengan tindakannya itu, tubuhnya yang bergelantungan di tengah udara tak bisa dipertahankan lebih jauh. Penaga bobot seribunya menjadi kendor dan secara otomatis lidah ular itu tertarik kembali setinggi dua depa. Agaknya si ular merasa kesakitan setengah mati karena lidahnya tertarik ke bawah dan lagi terkait oleh hujung cakarelang yang tajam. Beberapa kali dia mencoba menarik kembali lidahnya. Namun rasa sakit yang sukar ditahan membuatnya tidak berhasil menarik lidahnya tersebut ke dalam mulutnya. Beberapa saat telah berlalu. Kabut tebal pun semakin menipis, tetapi sepasang tangan Giam Minkok sudah merasa kaku dan linung. Ketika ia mencoba menengok ke bawah. Tampak tulang belulang berserakan di permukaan jurang. Jelas sudah tulang belulang itu berasal dari korban yang berhasil ditelan ular raksasa itu. Mendadak terdengar suara pekikan burung bergema dari tengah udara. Giam Minkok mencoba untuk mendongakan kepalanya. Tampak seekor burung raksasa sedang terbang mendekat dengan menimbulkan deruan angin yang keras sekali. Selaka aku kali ini, bukankah burung itu adalah burung andalan Ban Koh Senhut? Ternyata yang muncul memang burung elang raksasa yang cakarnya berhasil di babat sebelah itu. Bahkan saat itu dia pun sudah dapat melihat dengan jelas bahwa elang raksasa yang sedang terbang mendekat memang hanya memiliki kaki tunggal. Hal ini membuktikan kalau dugaannya tidak salah. Agaknya ular raksasa itu tahu kalau musuh tandingannya telah datang. Sambil mengangkat kepalanya ia segera menyemburkan kabut berwarna kuning ke arah burung tersebut. Seketika itu juga baru harum semerbak menyebar kemana-mana. Oh oh oh. Rupanya binatang ini yang membuat gara-gara. Giam Minkok menemukan bahwa bau harum dari kabut kuning yang disemburkan ular raksasa itu tak jauh berbeda dengan bau harum yang terendus di tengah jalan dan disangka sebagai bau harum kedua orang gadis rekannya. Dengan cepat dia menjadi paham, rupanya ular tersebut memang sengaja menggunakan bau harumnya untuk memancing kedatangan binatang-binatang liar di sekitar sana, bahkan ular itu pun sering berkeliaran sampai puluhan li dari sekitar sana. Itulah sebabnya permukaan tanah menjadi licin dan dalam jarak puluhan li tak nampak seekor binatang pun. Sementara itu si ular raksasa tersebut telah mendongakan kepalanya, dengan sendirinya tubuh ikut tertarik ke atas dan mementur bawah dagunya. Sisik yang terdiri dari lempengan kulit keras itu seketika membuat tubuhnya yang tertumbuk menjadi sakit sekali, nyaris pegangannya pada tubuh ular tersebut terlepas. Agaknya si elang raksasa itu merasa takut sekali dengan semburan kabut berwarna kuning itu, cepat-cepat dia memekik dan terbang ke atas dengan cepatnya. Mendadak terdengar seseorang berseru tertahan. Suara itu berasal dari punggung burung raksasa itu. Hei! Sudah matikah orang yang bergelantungan pada lidah ular itu? Begitu mendengar nada suara orang itu, Giam Mingkok segera mengenali sebagai suara bankah senghut, tentu saja ia tidak berani bersuara lagi. Tampak elang raksasa itu berniat hendak membunuh ular raksasa tersebut. Setelah terbang setinggi sepuluh kaki lebih, tiba-tiba dia menukik dan menerjang kembali ke bawah. Kali ini dia terbang ke bawah sambil melancarkan serangan kilat, Giam Mingkok yang tergantung di bawah dagu ular tersebut nyaris terpatuk paruh burung elang raksasa itu. Namun si ular tampaknya lupa kalau di bawah dagunya masih bergelantungan seseorang. Dengan cepat dia menundukkan kepala sambil menyemburkan kembali kabut berwarna kuning. Untuk kedua kalinya tubuh Giam Mingkok terbentur di atas sisik ular tersebut. Ha'ah, 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 rupanya kasih setan cilik. Terdengar bangkah senghut berseru. Giam Mingkok tahu pihak lawan bisa mengenali dirinya berdasarkan cakar elang yang digunakan itu. Pemuda itu memang tidak mau menunjukkan kelemahannya di hadapan musuhnya, dia segera berseru. Kalau memang aku lantas bagaimana? Titik. Bagaimana kalau ku tolong dirimu dari situ? Titik. Apa syaratnya? Titik. Menjadi muridku. Hem, jangan harap permintaanmu itu bisa terkabul selamanya. Titik. Kalau memang begitu huti akan membiarkan tubuhmu tergantung terus di atas lidah ular itu. Siapa bilang si Oya tidak bisa turun ke bawah? Titik. Kecuali burungku datang menolongmu. Kalau tidak, kau pasti akan terjatuh ke dalam telaga lumpur itu dan mati tenggelam di sana. Hem, asal si Oya bermain ayunan selama beberapa hari, aku yakin ular ini bakal mampus dengan sendirinya. He eh, he eh, enak betul kalau bicara. Kau anggap ular bunga dari kabut ini bisa mati dengan begitu saja titik. Kalau dia gampang dibunuh, orang tidak akan menganggap sebagai makhluk buas dari zaman purba. Begitu mendengar nama ular tersebut, Giam Minko menjadi terkejut bercampur girang. Dia tahu, seandainya empedu ular tersebut bisa diperoleh dan dimakan, maka setelah melalui proses semedi selama 80 hari maka tenaga dalamnya akan pulih kembali seperti sedia kalah, bahkan ada harapan untuk berumur panjang dan bertubuh kuat. Di samping itu sepasang metu ular itu pun bermanfaat untuk anti kabut. Hitung-hitung merupakan mustika yang langka dalam dunia ini, maka tidak heran banyak sekali orang berniat untuk mendapatkannya. Tapi apakah bankah senghut akan membiarkan dia berusaha membunuh ular raksasa tersebut dengan begitu saja tanpa berusaha untuk merebutnya titik. Sementara itu bankah senghut yang terbang tinggi ke angkasa telah berseru kembali. Hei setan cilik. Kau merasa takut titik. Bila kau tidak bersedia menerima syarat dari hudiamu, maka burung elangku segera membuat perhitungan denganmu atas cakarnya yang kau tebas kutung. Hem, bila kau berani datang lagi. Lihat saja si Oya akan memotong pula kaki sebelahnya. Baiklah. Kalau demikian tak ada salahnya kalau kita coba. Titik. Bankah senghut segera berpekik nyaring. Burung elang tersebut dengan cepat menukik ke bawah dan mematuk si ular. Dalam waktu singkat terdengar deruan suara keras membelah angkasa. Burung elang itu langsung menyambar ke arah Giamminko yang bergelantungan pada ujung dagu ular tersebut. Tampaknya ular raksasa itu menganggap dirinya tak akan lolos dari ancaman bahaya maut. Tiba-tiba dia menarik tubuhnya dan menyemburkan kembali kabut kuning yang amat tebal itu. Mendadak dari mulut ular tersebut menyembur kembali sebutir benda sebesar telur itik yang berwarna merah darah. Butiran bola daging itu langsung meluncur keluar dan menyambar ke lambung burung elang tersebut. Ahum pedular. Pekik Giamminkok Dengan sekuat tenaga dia membetot lidah ular tersebut lalu memanfaatkan tenaga pantulannya dan meluncur ke depan dengan sangat cepatnya. Berkat tindakannya yang sangat cepat tadi, dengan cepat empedu tersebut berhasil disambar olehnya dan segera ditelan ke dalam perut. Tapi sebagaimana diketahui bahwa ular raksasa itu sengaja menyemburkan empedunya dengan niat untuk melukai burung raksasa musuh bebu yutannya, karena itu si burung pun segera mengkibaskan sayapnya dengan maksud untuk melepaskan diri dari timpukan. Tapi dengan gerakan Giamminkok barusan, maka dengan sendirinya tenaga serangan yang mahadasyat itu pun langsung menghantam tubuh anak muda itu. Padahal tubuhnya waktu itu masih berada di udara, sedang di bawah kakinya terbentang jurang yang dalamnya tidak bertepi. Apakah tubuhnya tak akan hancur lebur titik? Di saat seperti inilah tampak si burung elang tersebut belum lupa dengan dendam lamanya, tiba-tiba ia pentangkan cakar tunggalnya dan langsung menghantam ke atas kepala Giamminkok. Waktu itu Giamminkok mengira dirinya pasti mati, sekalipun dia beruntung dapat menelan empedu ular raksasa tersebut, tapi apa artinya bila mesti dibayar dengan selembar nyawanya titik? Siapa tahu di saat ia hendak pejamkan mati untuk menunggu datangnya kematian, mendadak terasa desingan angin tajam menyambar ke atas kepalanya. Berada dalam keadaan begini, ia tidak berpikir lebih jauh benda apakah itu. Tubuhnya yang sedang meluncur ke bawah itu segera dicoba untuk menahannya dengan menarik nafas panjang, sementara kesepuluh jarinya dipentangkan lebar-lebar dan langsung mencengkeram cakar elang tersebut. Sesungguhnya elang raksasa itu berniat hendak membalas sakit hatinya, siapa tahu kaki tunggalnya malah kena cengkeram busuh. Dalam marahnya burung itu memekik keras dan langsung terbang menuju ke arah barat. Dalam keadaan kritis tadi pada hakikatnya Giamminkok tidak mengetahui benda apakah yang berhasil terpegang olehnya. Setelah suasana menjadi tenang kembali, dia baru tahu kalau kaki elang raksasa yang telah terpegang dan kini dia sedang dibawa terbang menuju ke tengah udara. Berada dalam keadaan begini Giamminkok segera membalikan badannya dan duduk di atas leher elang tersebut dengan punggung menghadap ke belakang, sementara setasang tangannya memeluk kaki tunggal elang tersebut dengan kencang. Ban Keh Senghut sendiri tidak menyangka kalau elangnya akan terbang tinggi. Semula ia mengira binatang itu bermaksud lain. Namun setelah melihat arah yang dituju ia baru curiga. Apalagi setelah mendengar pekekan gusar elang tersebut. Ia semakin mengerti apa gerangan apa yang terjadi. Maka sambil tertawa keras, serunya. Heeh! 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 Setan cilik, rupanya kau pun ikut mendompleng di atas punggung elangku. Hemm! Dengan begitu hudia pun tak usah bersusah payah untuk memaksamu memuntahkan kembali empedu ular tadi, kalau kau enggan menyerahkannya. Hemm! Akanku suruh kau mampus teranpali yang kubur. Giamminkok tak mau kalah, segera serunya sambil tertawa nyaring. Haah! 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 Empedu tersebut telah masuk ke perutku dan telah menjadi kotoran. Bila kau ingin sambil saja kotoranku nanti. Titik. Bankeh senghut seketika dibuat bungkam. Selang kemudian ia telah berkata lagi sambil tertawa dingin. Begini saja. Lebih baik kau mengikat diri di atas kaki burung itu, aku akan mengambilnya sendiri. Titik. Hanya orang bodoh yang akan menuruti permintaanmu itu. Siawya bukan orang bodoh, tak nanti aku akan berbuat demikian gobloknya. Hemm, bila kau tak menyerahkan empedu ular itu kepadaku. Hudia segera akan menyuruh badanmu hancur lebur tak berwujud lagi. Kalau memang menganggap mempunyai kepandayan. Silahkan saja untuk dicoba. Titik. Hemm, jadi kau anggap Hudia tidak mampu. Titik. Mampu atau tidak, asal dicoba kau bakal tahu. Titik. Giam Minkok mengira dengan duduk di kaki burung elang tersebut, maka tubuhnya ibarat terkait sehingga betapapun cepatnya burung itu terbang, tak mungkin Bankeh senghut dapat turun ke bawah untuk beradu jiwa dengannya. Siapa tahu baru selesai perkataan itu diutarakan. Mendadak terasa desingan angin tajam menyambar datang dari belakang tubuhnya. Ketika berpaling. Tampak sebatang senjata rahasia sedang mengancam jiwanya tiba. Cepat-cepat dia melepaskan sebuah pukulan untuk merontokkan senjata rahasia tersebut. Kemudian serunya sambil tertawa dingin. Hek-eh, 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 namanya saja mentereng, Bankeh senghut, buda suci dari selaksa keluarga. Huh, padahal pandainya cuma main bokong. Titik. Bankeh senghut segera tertawa bergelak, serunya. Setan cilik, kau jangan semelarangan bicara. Apa yang barusan ku perbuat hanya merupakan satu peringatan bagaimu. Bila aku benar-benar menginginkan kematianmu, semenjak tadi nyawamu sudah melayang meninggalkan ragamu. Hem-hem, paling banter kita berdua sama-sama jatuh dari punggung elamu ini. Titik. Mana mungkin hal ini bisa terjadi? Titik. Kembali diamin kok mendengus dingin. Hem, asal si Oya bermain gila sedikit saja nih caya burungmu akan melemparkanmu dari punggungmu. Ketika tidak mendengar jawaban dari musuhnya, bankeh senghut merasa agak geli. Segera serunya kembali. Nah bagaimana titik? Kau sudah mulai takut titik. Saat ini hudiat telah mengikat tubuhku erat-erat, aku tak akan takut untuk terlempar jatuh ke bawah. Haah, haah, haah kalau begitu-begitu biarlah kau mampus bersama-sama binatang peliharaanmu ini. Belum tentu kau mampu. Si Oya bisa membuat burung ini bergulingan di udara. Nah di saat dia berguling nanti maka aku akan melepaskan satu tendangan ke arahmu. Coba bayangkan sendiri, siapakah yang akhirnya bakal rontok dulu ke atas tanah? Titik. Bankeh senghut menjadi terperanjat sekali. Segera bentaknya dengan penuh kegusaran. Kau berani? Titik. Haah, 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 mengapa tidak jawab Giam Minkok sambil tertawa terkekeh-kekeh? Namun baru selesai perkataan itu terucap, tiba-tiba ia menjumpai munculnya tebaran bubuk berupa kabut dari kedua sisi sayap burung elang tersebut. Mengikuti arah angin, kabut tersebut segera menerpa ke arah wajahnya. Bersama dengan tersebarnya bubuk ini maka terendus pula bau harum yang sangat aneh. Giam Minkok tahu pasti musuhnya telah menyebarkan sejenis bubuk harum ke arahnya dan bubuk itu merupakan sejenis obat pemabuk yang amat lihai. Buru-buru sepasang kakinya dikaitkan kencang-kencang pada kaki burung elang itu. Kemudian melepaskan pukulan dengan sepasang tangannya untuk membuyarkan bubuk pemabuk itu. Ban Keh Senghut segera terawat terkekeh-kekeh, jengeknya. Bocah keparat, akan Hudia saksikan berapa banyak tenaga yang bisa kau gunakan titik. Bubuk itu merupakan bubuk ban lihai yang sangat memabukan, lagi pula persediaan dalam sakuku cukup banyak. Giam Minkok mulai gelisah, tapi ia segera teringat kembali dengan kipas bajanya yang berkasiat untuk menyegarkan udara. Siapa tahu kipas tersebut dapat dipakai untuk membuyarkan dupa pemabuk tersebut? Berpikir demikian dia segera merogoh ke dalam sakunya dan mengeluarkan kipas bajanya kemudian digoyangkan beberapa kali. Benar juga, bau harum bubuk pemabuk itu segera membuyar ke udara dan lenyap tak berbekas. Ban Keh Senghut tidak tahu kalau lawannya sudah memiliki alat untuk memunahkan serangan racunnya. Sambil tertawa bangga ia masih berceloteh. Nah bocah keparat, kau jangan takut. Setelah Hudia membawamu pulang ke gunung, tentu banyak kebaikan yang akan kuberikan kepadamu. Keledai bajingan, silahkan saja berkentut terus. Siawia tidak sudi menerima belas kasihan Musahud Giam Minkok sambil tertawa. Demikianlah, kedua orang tersebut dipisahkan oleh tubuh si Elang, di mana satu duduk di punggung dan lainnya duduk di kaki burung Elang, dan kedua belah pihak sekali tidak mau mengalah. Mereka saling mengejek dan mendamprat lawannya. Sementara burung Elang itu sudah terbang entah berapa jauhnya. Ketika Ban Keh Senghut menyaksikan dupa pemabuknya sama sekali tidak mendatangkan hasil, dia tak tahan lagi, segera membungkukan badannya dan mengintip ke bawah lewat celah sayap. Menyaksikan hal ini Giam Minkok segera berseru sambil tertawa geli. Hei keledai bajingan, aku bilang kau kau benar-benar sudah ku pecundangi, apalagi yang ingin kau lihat? Titik. Mula-mula Ban Keh Senghut agak tertegun, kemudian bentaknya dengan keras. Dari mana kau dapatkan kipas emas tersebut? Titik. Giam Minkok terawa terkekeh-kekeh. Mengapa sih kau nampak begitu panik? Memangnya kipas ini milikmu. Titik. Kau bersedia tidak untuk mengaku? Kata Ban Keh Senghut semakin gusar. Yew Kim Sui yang menghadiahkan kepadaku. Kenapa? Titik. Kau pengen berbuat apa? Titik. Dia menghadiahkan kepadamu. Titik. Tentu saja. Malah selembar jiwanya pun ikut diserahkan kepadaku. Titik. Ban Keh Senghut segera berpekek sedih. Sepasang tangannya segera diayunkan ke bawah. Serentetan cahaya tajam pun berhamburan ke arah kaki burung itu dengan gencarnya. Giam Minkok tahu pihak lawan pasti telah mengetahui asal-usul kipas emas tersebut sehingga mengeluarkan senjata rahasia tersebut untuk menghadapinya. Diam-diam ia berpekek. Aduh celaka tanda tanya. Titik. Cepat-cepat ga menyusutkan tubuhnya sambil menelusuri kaki burung elang itu kemudian mencengkeram bulu di perut tersebut lalu seluruh badannya menempel di lambungnya. Seret. Titik. Segulung desingan angin tajam dengan membawa suara yang memekikan telingan menyambar ke bawah dengan hebatnya. Beratus-ratus batang jarum lembut itu seketika mengenai sasaran kosong dan tersebar kemana-mana. Sambil tertawa terkekeh-kekeh Giam Minkok mengejek lagi. Bajingan gundul. Masih berapa banyak yang kau miliki? Titik. Mendadak bankah senghut menggantung tubuhnya ke bawah dan merayap ke lambung burungnya, kemudian bentaknya dengan keras. Lihat serangan. Titik. Serentak sepasang tangannya diayunkan ke depan. Giam Minkok sama sekali tidak menyangka kalau musuhnya berani turun ke bawah untuk bertarung melawannya. Padahal waktu itu tangannya yang sebelah memegangi bulu rambut burung elang itu, sementara tangan yang lain membawa kipas. Dalam gugup dan terdesaknya cepat-cepat dia melepaskan satu kebutan dengan senjata kipasnya. Was. Titik. Diiringi suara benturan keras, kekuatan dari kedua belah pihak telah saling beradu, tubuh bankah senghut segera tergetar balik ke atas punggung burungnya. Elang raksasa itu segera berpekek nyaring. Mendadak Giam Minkok merasakan tangan kanannya menjadi kendor, tubuhnya segera terperosok ke bawah dengan cepatnya. Aduh celaka. Titik. Kembali ia terpekek kaget. Ternyata bulu perut elang yang digenggam olehnya sudah tercomot oleh getaran tenaga pukulan tadi, otomatis badannya pun terjatuh dari tengah udara. Menyaksikan hal ini, bankah senghut segera tertawa terbahak-bahak, serunya. Hei setan cilik, bila kau bersedia minta ampun, hudia pun bersedia untuk menolong selembar jiwamu. Titik. Giam Minkok mencoba untuk menengok ke bawah. Ternyata selisih dengan permukaan tanah mencapai ribuan kaki. Sekalipun dia tahu dirinya pasti mati, namun dalam keadaan yang kritis dia enggan untuk menyerah kalah. Sambil tertawa nyaring serunya lantang. Keledai gundul, kau jangan sok bangga dulu. Biarpun harus mati, si Oya tidak akan menyerah kalah. Titik. Baiklah. Kalau begitu bagaimana kalau hudia akan menghantarkanmu agar berangkat lebih cepat dulu? Titik. Sementara pembicaraan masih berlangsung, tubuh Giam Minkok sudah terperosok lagi beberapa puluh kaki ke bawah. Namun ia tidak gugup dalam menghadapi ancaman itu. Sambil mendengus, kembali serunya. Hei keledai gundul, bila kau punya kepandayan, ayolah turun ke bawah. Titik. Hem, kematian sudah di depan mata, kau masih berani bicara sombong. Baik, hudia akan melihat bagaimana kau mampu secara pelan-pelan. Agaknya bankah senghut melihat daya luncur Giam Minkok terlalu besar sehingga kemungkinan untuk mati cepat kemungkinan ada. Karena ia berpekek nyaring dan melemparkan kembali dua pukulan dasyat. Maksudnya untuk memperlambat daya luncur pemuda itu sehingga musuhnya bisa mati secara perlahan-lahan. Giam Minkok tertawa dingin, dia pun mengerahkan tenaga dalamnya sambil melepaskan pukulan dasyat. Blam, blam, titik. Setelah terjadi dua kali benturan keras, bukan saja daya luncur tubuh Giam Minkok menjadi lamban, malah akibat kegetaran tersebut badannya melambung dua kaki semakin ke atas. Bankah senghut segera tertawa terbahan bahak, haah, 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 bocah keparat, sudah kau. Bayangkan bagaimana keadaanmu di saat menjelang ajal nanti, titik. Hudia cuma merasa sayang dengan kepandaian silatmu itu. Bagaimana kalau kau menyerah saja dan mempersembahkan empedu ular tadi, titik. Tahiku mau tidak tanda tanya. Tukas Giam Minkok mendongkol. Tiba-tiba, dari atas permukaan tanah terdengar seorang berseru dengan suara merdu. Cici, coba lihat suatu kejadian aneh. Ada orang sedang bertarung di atas angkasa tanda tanya. Titik. Setan Binal. Kau ada-ada saja. Itu kan burung raksasa yang sering kita lihat. Huuh, buat apa kau membohongiku, titik. Coba lihat burung itu besar sekali. Titik. Yah, bukankah burung itu cuma berkaki tunggal? Titik. Ketika Giam Minkok mendengar nada suara gadis tersebut. Ia segera teringat kembali dengan Denona yang telah menotok jalan darah cikut hiat di tubuh nenek pertapa nelayan serta merebut kulit serta kepala ular bermata tunggal tempoh hari. Diam-diam ia menjadi terkejut sekali, pikirnya. Andai kata perempuan sialan itu turun tangan bersama, aku. Titik. Tapi belum habis singatan itu melintas, Sinona yang berseru. Pertama kali tadi telah berkata-kata seakan-akan memahami akan sesuatu. Ya benar, burung itu hanya mempunyai kaki sebelah. Aku tahu sekarang. Kau tentu pernah melihatnya ketika mencari kulit tular dulu bukan? Tebakan. Tebakanmu tepat sekali. Orang yang duduk di punggung burung itu adalah si keledai gundul yang mengaku sebagai buddha itu. Hei! Coba lihat orang yang ada di bawah sana, dia adalah si anak muda tersebut. Sekali lagi Giam Minkok merasa terkejut sekali. Terdengar si Nona yang masih muda itu segera berteriak keras. Cici, kita harus menolong jiwanya. Ban Keh Senghut yang ikut mendengarkan pembicaraan tersebut segera membentak keras. Lebih baik kau jangan ikut campur dalam urusanku tanda seru. Titik. Gadis yang berumur lebih besar itu kontan saja tertawa dingin, jengeknya keras. Seandainya kau tidak membentak, belum tentu nonamu akan menolongnya. Tapi dengan sikapmu, aku justru akan menolongnya. Akanku lihat apa yang bisa kau perbuat? Titik. Dengan penuh kegusaran Ban Keh Senghut berseru. Perempuan rendah. Kau murid siapa? Titik. Berani benar mencampuri urusan hudiamu. Titik. Tampak dua sosok bayangan manusia melompat keluar dari balik pepohonan. Si nona yang lebih muda itu segera menuding dengan pedangnya sambil membentak. Bajingan tua, kau belum berhak untuk mengetahui nama perguruan kami. Ayuh turun dan rasakan sebuah tusukanul lebih dahulu. Titik. Tapi si nona yang lebih tua itu segera berkata. Sumoai, kau pergilah menolong orang itu. Biar aku yang mengusir hwasyo palsu ini. Titik. Aku tak bisa menolongnya. Titik. Hem. Cepat dibopong turun, urusan toh beres dengan cepat. Titik. Huh, kau saja yang membopongnya. Titik. Giam min kok girang sekali mendengar perkataan itu. Buru-buru serunya dengan cepat. Cici berdua, tak usah menghiraukan diriku, yang penting hajar dulu hwasyo gadungan ini, aku tidak menderita apa-apa. Titik. Bankeh senghut sangat gusar, sambil tertawa dingin serunya, hudia akan menyuruh kau mampus lebih dulu. Begitu selesai berkata, ia segera menitahkan burung elangnya menukik ke bawah. Belum lagi orangnya tiba, serangan telah dilancarkan terlebih dahulu. Tampak cahaya emas berkilauan tajam bagaikan selembar jaring raksasa langsung mengurung seluruh tubuhnya. Setelah mengetahui datangnya bantuan dari kedua gadis tersebut, Giam min kok merasa hatinya senang, segera bentaknya keras. Serangan yang hebat. Titik. Kipas di tangan kirinya segera dikibaskan berulang kali, sementara telapak tangan kanannya melancarkan serangkaian pukulan berantai. Beru angin pukulan yang mahadasyat itu kontan saja memporak-porandakan jaring cahaya yang mengurung tubuhnya itu. Mendadak terdengar si Nonan yang berusia agak muda itu berteriak sambil tertawa. Cici, coba kau lihat bocah muda itu pandai bersandiwara, bagaimana kalau kita biarkan saja dia sampai jatuh ke bawah? Titik. Aneh benar, mengapa kau bocah perempuan berubah pendapat lagi? Titik. Kukira kau benar-benar membopongnya turun untuk dijadikan suami. Titik. Hem dasar mulut anjing, tak mungkin akan keluar dagingnya. Giam Minko cukup tahu akan watak aneh dari sepasang gadis muda itu. Ia mengerti bila sedikit saja ia salah menangani hal tersebut, akibatnya mereka akan memusuhinya. Maka dia pun tak ambil terduli dengan ejekan tersebut, sebaliknya ia pusatkan perhatian semua untuk menghadapi seragapan dari bankah senghut. Dalam pada itu bankah senghut pun segera memikirkan asal-usul kedua garis tersebut, untuk sementara waktu dia menjadi lupa untuk melakukan serangan. Tapi keadaan semacam ini sama sekali tidak menguntungkan bagi Giam Minkok. Tubuhnya yang meluncur ke bawah bergerak semakin cepat. Ia hanya mendengar suara deru angin yang kencang sekali. Pandangan matanya berkunang-kunang membuat kepalanya terasa pusing. Cepat-cepat ia membalikan badannya dengan kaki di atas dan kepala di bawah. Kipasnya dimasukkan kembali ke dalam saku sementara sepasang tangannya bersiap sedia menghadapi serangan. Daya luncur tubuhnya saat ini jauh lebih cepat daripada daya luncur burung elang itu, keadaannya benar-benar sangat kritis. Bankah senghut segera tertawa terbahak-bahak, serunya mengejek. Bagaimana rasanya bocah keparat lebih baik kau menyerah saja? Kemudian sambil berpaling ke arah dua gadis yang berada di bawah, kembali teriaknya. Hei Nona cilik. Lebih baik kalian jangan mencampuri urusanku. Namun kedua gadis itu amat binal dan tidak sudi menuruti. Perkataannya. Tiba-tiba si Nona yang masih muda itu mengeluarkan segulung jaring dari sakunya dan segera dibentangkan menjadi sebuah jaring selebar puluhan kaki. Setelah itu ia berseru sambil tertawa terbahak-bahak. Jaring ular ini baru pertama kali dipergunakan, entah berkasiat atau tidak. Titik. Sebaliknya si Nona yang agak besar menggerakkan tangan kanannya dan mengeluarkan seutas tali panjang dari balik bajunya. Lalu katanya pula sambil tertawa terkekeh-kekeh. Aku pun tak tahu ilmu pelangi terbangku bisa mengenai sasaran tidak? Titik. Dari sikap kedua gadis itu, Giam Minkok mengerti bahwa mereka berniat untuk menyelamatkan dirinya. Namun dia pun takut bila perhitungannya sempat meleset, bila jaring kulit ular tersebut tak mampu menahan daya luncurnya, bukankah dia bakal mati dengan badan remuk? Baru saja Giam Minkok hendak menyuruh mereka mengurungkan perbuatannya, tiba-tiba terdengar bangkah senghut membentak. Budak rendah. Kau berani mencampuri uurusanku? Titik. Tampak ia berpekek nyaring, burung elang raksasa itu segera meluncur ke bawah dengan kecepatan luar biasa langsung menyerang kedua gadis tersebut. Gadis yang berusia agak tua itu segera membentak keras, bajingan tua. Tanda petik. Dengan cepat ia menggetarkan tangannya dan kulit ular sepanjang beberapa puluh kaki itu segera meluncur ke depan membentuk sebuah jala besar dan mengancam tubuh elang raksasa itu. Tampaknya elang itu cukup mengetahui akan kelihayan jaring itu, tiba-tiba ia mengurungkan niatnya untuk menukik ke bawah dan segera meluncur naik kembali ke tengah angkasa. Sementara itu tubuh Giam Minkok sudah tinggal 20 kaki dari permukaan tanah. Cepat-cepat ia menjerit keras. Cici cepat menyingkir. Titik. Penaga pukulan yang telah dihimpunnya segera dilontarkan ke bawah untuk melepaskan 10 buah serangan berantai. Blam titik. Blaam. Titik. Penaga pukulan yang membentur permukaan tanah itu segera menimbulkan suara getaran yang luar biasa kerasnya membuat seluruh bumi seakan-akan ikut tergoncang. Gadis yang membentangkan jaringnya itu menjadi terkejut. Segera teriaknya keras-keras. Hei, apa yang hendak kau perbuat tanda tanya? Titik. Tapi sebelum perkataannya tersebut selesai diucapkan, kesepuluh buah pukulan beruntun dari Giam Minkok berhasil memperlambat daya luncur tubuhnya, dengan cepat dia terjatuh ke dalam jaring tadi dengan selamat. Terima kasih atas bantuan munona tanda seru Giam Minkok segera berseru sambil menjura. Dalam perkiraan bankah senghut tadi, Giam Minkok yang terjatuh dari ribuan kaki tingginya pasti akan tewas atau paling tidak akan terluka parah. Siapa tahu dugaannya itu meleset sama sekali. Maka begitu melihat Giam Minkok telah mendarat dengan selamat, ia menjadi benar-benar jengkel dan mendongkol. Sambil membentak keras dia pun ikut melompat turun dari punggung elang raksasanya, lalu memburu ke samping jaring. Sinona yang berusia agak tua segera menggutarkan tangannya dan memutar tali panjangnya untuk menghadang bankah senghut. Serunya sambil tertawa dingin. Bajingan tua, kau berani membuat keonaran di bukit Nggokwisan. Titik. Bankah senghut mundur selangkah dengan perasaan terkejut, segera serunya tertahan. Tempat ini adalah Nggokwisan. Titik. Kembali gadis itu mendengus dingin. Hem, rupanya kau tak punya biji mata, tak heran kalau nyalimu begitu besar. Titik. Merah padam wajah bankah senghut setelah mendengar perkataan tersebut. Serunya dengan marah. Bankah senghut pribadi masih menunjukkan sikap sungkan kepada Seila Sengbo guru kalian. Hem, mengingat kau masih dapat mengingat guru kami. Untuk sementara waktu jiwamu bisa kuampuni. Ayo cepat menggelinding pergi dari sini. Sekalipun Seila Sengbo termasyur karena memiliki ilmu silat yang hebat, namun bankah senghut sendiri pun terhitung seorang gembong iblis yang termasyur. Tentu saja ia tak mau pergi dari situ karena diusir oleh seorang gadis muda. Dengan penuh kegusaran dia berpekik nyaring, suaranya keras sekali sampai jarak sepuluh lipun terdengar jelas. Kemudian dengan sorot meta memancarkan sinar buah serunya dingin. Hudia tak ingin menganiaya anak kecil, memangnya kau anggap aku takut denganmu. Titik. Paras muka Sinona pun nampak berubah hebat setelah mendengar suara pekikan lawan yang begitu nyaring. Sambil berpaling ke arah rekannya, ia segera berseru. Bajingan tua ini berani menjual lagak kepada kita. Bagaimana kalau kita sikat saja dia? Titik. Mengetahui kedua gadis itu adalah murid Seila Sengbo, Giam Minkok merasa kegirangan, buru-buru serunya cepat. Terima kasih telah menonton!